jenazah asal Sinclair baru saja dimakamkan sore tadi Selasa 18 Februari 2020 di pemakaman Sandiago Hill Kerawang Jawa Barat tangisan bunga Citra Lestari langsung pecah ketika dirinya yang menaruh bunga serta batu nisan di pusara sang suami terlebih saat ayah Asraf Sinclair melontarkan ucapan terima kasih karena telah mencintai anaknya selama ini pernikahan tersebut pun adem ayem hingga kemudian maut memisahkan BCL dan Asraf Sinclair terima kasih buat kalian semua yang hadir begitu banyak orang di sini bunga terima kasih telah mencintai anak saya ucap ayah Asraf Sinclair sembari diiringi isak tangis dari BCL dilansir tribunewsbogor.com dari kompas.com tidak hanya BCL sang anak Noah pun ikut menangis histeris mengiringi kebergian Asraf Sinclair melihat sang anak menangis BCL menenangkan Noah dan kembali membawanya duduk di kursi depan liang lahat seorang ustad membeberkan kondisi sebenarnya BCL yang terlihat tegar namun ternyata sangat rapuh melihat sang suami meninggal dunia jika sebelumnya BCL terlihat tak banyak meneteskan air mata namun ustad ini membongkar apa yang terjadi pada istri Asraf Sinclair sebelum suami dikebumikan awalnya seorang ustad bernama dokter Julian Azhari mengungkapkan bahwa Asraf Sinclair ini adalah sosok yang luar biasa baik bahkan suami BCL ini tak segan-segan untuk sering menyantuni anak yatim kita kehilangan sahabat kita Bang Asraf usianya sekitar 40 tahun beliau adalah sosok sahabat yang luar biasa ujar dokter Julian dari tayangan Bildu selamat jalan buat Bang Asraf beliau ini dekat dengan anak yatim beliau sering kunjungi ke anak yatim biatu di sekitar penjaten ungkap sang ustad melihat hal tersebut sang ustad mengaku sangat kehilangan sosok Asraf Sinclair ia juga mengaku ingin menangis melihat Asraf Sinclair kini sudah terbujur kaku apalagi meninggalnya Asraf Sinclair ini meninggalkan seorang istri BCL dan anak yang masih kecil yakni Noah Sinclair siapapun akan meneteskan air mata karena anaknya masih kecil usianya kaya anak saya tiga tahun lebih ujarnya lagi setelah itu sang ustad membeberkan bahwa BCL tak henti mencium jenazah sang suami sebelum dimakamkan BCL pun tidak kuat melihat jenazah sang suami yang kini sudah meninggal dunia bunga citral setari juga mencium suaminya berulang kali memang gak kuat lihatnya ungkap sang ustad karena meninggalnya pas masih muda siapapun pastilah kalau melihat anaknya pun masih kecil ungkap sang ustad kemudian BCL pun diakui sudah ikhlas menerima semua takdir Allah subhanahuwata'ala untuk mencabut nyawa sang suami terlebih dahulu tapi apa boleh buat semua keputusan Allah subhanahuwata'ala setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian ungkap sang ustad kesedihan tak terbendung dari BCL tersebut pun disebut sang ustad wajar dan tak terbendung perihnya ditinggal suami saat anak masih kecil namun tetap rasa kita sesama manusia kalau orang tua meninggal saat anaknya masih belita itu sedih banget ujarnya lagi maka dari itu sang ustad meminta doa dari masyarakat untuk mendiang asraf sinclair kita doakan semoga bang asraf ditempatkan di sisi yang paling mulia alfateha ujarnya sang ustad dilansir dari youtube bebdo susiana japadi mengatakan kalau BCL sengaja memesan kafling untuk kedua orang ia pun mengaku baru dihubungi pihak BCL tadi pagi dari pagi saya dapat telpon dari manajernya bahwa BCL mau di San Diego Hill dari jam 6 lewat kurang lebih dan memang ini pembeliannya pas ada kematian baru jelasnya padahal sebelumnya kata dia kebanyakan orang membeli jauh sebelum meninggal dunia biasanya memang disini 85% penjualan orang berencanaan nah ini yang kita edukasi kepada pelanggan kita dalam keadaan begini semuanya jadi agak cepat-cepat apalagi musim pada hari itu juga 24 jam nah jadi kita minta setelah jam 3 baru bisa dimakamkan kata dia ia pun menyebutkan kalau lokasi lahan makam sampai tendanya sesuai permintaan BCL disebutkan pula kalau BCL memang ingin dimakamkan berdampingan dengan Ashraf Sinclair dari BCL minta semi-private karena mau berdampingan dengan suami tercinta sudah direncanakan untuk BCLnya baru tadi pagi dan pemilihan lahan baru tadi siang jelasnya untuk harga menurutnya BCL harus merogoh kocek sebesar 300 juta 300 juta untuk dua liang lahat namanya semi-private beliau gak mau yang single dia maunya begini berdampingan dengan suaminya itu yang diminta BCL melalui manajernya tambahnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.